Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Jadi hari ini Senin, tanggal 26 Agustus. Kita akan mengenalisa 12 saham bagus yang rutin bagi dividen untuk besok, hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. IHSG hari ini kembali all-time high, guys, ya. Dan market cap-nya tembus Rp12.700.000. Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer on. Fiden ini bukan ajakan jual-beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. IHSG hari ini kembali naik dan juga all-time high, ya. Naik 0,82% di level 7.606. Dan rupiah kita hari ini pun semakin menguat, guys, ya. Menguat 1,11% di level 15.464 rupiah per 1 USD-nya. Jadi kita melihat, ya, ini adalah sentimen yang sangat positif untuk IHSG. Dan saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham BBRI. Yang hari ini BBRI juga naik cukup bagus, ya. 2,9% di level 5.300 disertai dengan akumulasi besar. Ternyata yang melakukan akumulasi di sini adalah ZP, KZ, YUB, BCC, dan juga CP, guys, ya. Coba kita cek dulu, ya, untuk saham BBRI. Pada hari ini, BBRI hari ini tercatat ada inflow yang sangat besar, ya. Jika kita bandingkan dengan inflow di hari Jumat lalu, hari ini sekitar 401 miliar. Dengan buying valuation 1,2 triliun dan selling valuation hari ini 837 miliar saja. Jadi terpantau net buy 401 miliar, guys, ya. Dan transaksi paling besar, ya, guys, ya, itu di harga 5.300an, seperti itu. Jadi untuk BBRI dengan kenaikan 2,91%, ya, ini cukup membuktikan bahwa teori kita terkait dengan investor asing yang semakin banyak masuk di IHSG, menunjukkan bahwa ini adalah di fase markup harga, gitu, guys, ya, dan akumulasi kembali. Nah, kemarin itu ketika dia naik dan sideways, ini sebenarnya fase akumulasi yang besar juga, tapi memang inflownya itu tidak diperlihatkan. Jadi kebanyakan investor asing itu masih nampung barang saja. Tapi, ya, sejak tanggal 6 Agustus lalu sampai hari ini, BBRI ini terus diakumulasi oleh investor asing dengan volume yang cukup besar, ya, dan hari ini closing di 5.300an. Kita pun melihat bahwa hari ini sempat naik, ya, ke 5.325 persaham. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru pengen masuk dan masih galau, gitu, ya. Apakah masuk di BBRI untuk harga saat ini di 5.300 itu masih bagus atau sudah ketinggian? Nah, kalau misalkan kita lihat dari area high sebelumnya di 6.421, maka bottoming di sekitar 4.000an, ya, BBRI ini sebenarnya masih setengah jalan, gitu, guys, ya. BBRI ini masih setengah jalan dan belum maksimal kenaikannya. Jadi, teman-teman harus melihat absennya juga. Absennya berapa persen, sih, kalau misalkan saya beli saham BBRI yang minimal sampai all-time high sebelumnya, gitu, guys, ya, di level 6.400an. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan absen sekitar 21 persenan, ya, jika beli di level saat ini 5.300an dan buy and hold, ya, sampai nanti di level 6.400an. Tapi kita punya prediksi, guys, ya, semoga saja nanti BBRI pun bisa lanjut all-time high kembali, ya, sesuai dengan prediksi yang di beberapa waktu lalu kita ungkapkan ke teman-teman. Jadi, untuk beli saat ini di BBRI sebenarnya masih oke, ya, namun lebih bagus nanti belinya ketika ada normal correction. Gitu, ya, ketika mulai sideways atau ada normal correction, ya, seperti di beberapa perdagangan hari sebelumnya di 5 Agustus lalu, ya, guys, ya, ini ada sedikit koreksi. Nah, ini teman-teman bisa beli di area higher low-nya, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas juga saham BBNI yang hari ini bank BBNI naik 1,38 persen di level 5.525, guys, ya. Untuk BBNI hari ini pun ada big akumulasi dari Rx, BKK, ZTU, DX, dan juga TP. Langsung saja kita cek, ya, untuk saham BBNI. BBNI hari ini terpantau ada inflow 93 miliar dari investor asing, dan kita melihat hari ini transaksinya pun cukup menarik, guys, ya, dengan transaksi paling besar di level 5.525, ya, untuk value transaksi terbesar hari ini adalah pembelian di 5.525, seperti itu, guys. Jadi, untuk BBNI pun, ya, kita melihat memang sudah mendekati area high sebelumnya di sekitar 6.200-an, ya, guys, ya. Jadi, untuk BBNI pun ini sudah lebih dahulu, ya, kenaikannya sudah lebih tinggi dibandingkan kenaikan saham BBNI, seperti itu. Tapi, sebenarnya ini masih cukup menarik, ya. Kalau misalkan terjadi kembali normal correction, teman-teman bisa tambah muatan kembali di saham BBNI. Kita lanjut ke bank mandiri, guys. Untuk BMRI hari ini masih close di harga yang sama di 7.050, namun ada sedikit distribusi, ya, dari Rx, KZ, ZP, dan juga GW. Tapi, ternyata AKBK masih akumulasi. Untuk BMRI kemungkinan akan cukup sideways, ya, karena kenaikannya kemarin lebih dahulu naik, ya, dibandingkan dengan 2 saham BBNI lainnya, yaitu BRI dan juga BNI. Jadi, untuk bank mandiri ini hari ini terpantau adanya outflow, ya, 19 miliar saja, dan ya, cukup imbang, lah, ya, untuk hari ini. Dan transaksi paling besar itu di harga 7.050, guys, ya. Apakah menarik untuk beli BMRI di harga 7.000? Kalau menurut saya pribadi, sih, lebih baik teman-teman tunggu, ya, koreksinya. Siapa tahu dikasih harga di bawah 7.000, ya, 6.800, ini sebenarnya cukup menarik, ya, untuk akumulasi kembali saham bank mandiri, ya, atau BMRI. Selanjutnya kita ke saham BBCA, guys. Untuk bank BCA hari ini pun masih close di harga yang sama, meskipun hari ini sempat turun ke area law 10.250, ya, closing di 10.325. Namun hari ini ternyata ada distribusi yang cukup besar di saham BBCA dari PD dan juga YU, ya, guys, ya. Kita cek untuk BBCA. BBCA hari ini dari investor asing terpantau ada net buy, ya, ada yang masuk investor asingnya. Sekitar 48 miliar saja untuk saham BBCA, dan kemarin sempat terjadi outflow 74 miliaran. Jadi untuk BBCA sebenarnya ini masih cukup menarik, guys, ya. Tapi kita berharap BBCA pun akan ada higher low, ya, sama seperti bank mandiri tadi. Agar kita pun bisa masuk dan tambah muatan di harga yang lebih murah lagi. Selanjutnya kita pun akan bahas saham bank second liner. Yang pertama adalah BBTN. Untuk BBTN hari ini naik 3, sorry, 4, ya, 4,74 persen. Kalau kemarin 3 persenan, hari ini naik 4,7 persen, ya, di level 1.435 persaham. Dan kita lihat BBTN ada akumulasi yang besar dari AK, YUBB, dan juga BK. Lanjut kita cek ya untuk saham BBTN, yang sebenarnya jarang kita pantau, ya, guys, ya. Tapi ternyata hari ini terkena inflow yang sangat tinggi. Ya, jadi hari ini ada net buy 27,8 miliar di saham BBTN. Dan jika kita lihat hari ini transaksi yang cukup tinggi, itu terjadi di harga 1.420 dan 1.435, ya. Dan inflow yang cukup besar pun sebenarnya sudah ada, itu sejak naik 3,8 persen di tanggal 20 Agustus, ya, guys, ya. Ini masih di harga 1.300-an, ya, 1.315, dia naik sampai 1.365. Nah, ini mulai terpantau nih, guys, adanya inflow yang besar, ya, guys, ya, dari investor asing terhadap saham BBTN, seperti itu. Jadi, BBTN ini memang melanjutkan kenaikannya dan berpotensi bisa naik lagi jika akumulasinya ini konsisten, ya, guys, ya, di saham BBTN dari investor asing. Dan teman-teman yang sudah ambil di harga supportnya di 1.200-an, silahkan di hold, ya, saham BBTN ini saham perbankan second laner yang banyak sekali nasabahnya itu digunakan untuk KPR, ya, guys, ya. Untuk mencicil properti. Selanjutnya adalah saham BNGA yang juga diinvestasi oleh Pak Wakeng Hong hari ini ada kenaikan 0,7 persen di level Rp1.910 per saham. Dan ada akumulasi besar dari YU, SQ, XL, dan juga EP, ya, KKBK juga terpantau akumulasi. Meskipun di sini ada yang distribusi, yaitu investor retail, ya, guys, ya, dan beberapa investor asing lainnya. Jadi kita cek untuk BNGA pada hari ini, BNGA hari ini terpantau net sale Rp1.5 miliar, ya, guys, dari investor asing. Tapi kita melihat harga sahamnya perlahan-lahan terus mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya ada, ini, ada potensi, ya, untuk BNGA ini bisa lanjut diakumulasi oleh investor asing meskipun kita melihat memang kenaikannya ini pelan-pelan. Lanjut ke Australia International. Untuk ASI hari ini ada kenaikan 0,98 persen di level Rp5.150 dan ada normal akumulasi dari KZ, YU, OD, dan juga Rx. Tapi AKBK terpantau distribusi, guys, untuk hari ini. Kita akan cek, ya, untuk Astra International, hari ini ternyata masih ada inflow sebesar Rp8.9 miliar. Jauh lebih rendah, ya, dibandingkan inflow di beberapa hari sebelumnya, tepatnya di minggu yang lalu. Ya, jadi inflow hari ini sebenarnya tidak terlalu besar juga. Sehingga hanya Rp8.9 miliar saja. Dan hari ini value transaction yang paling besar adalah di Rp5.150 sampai di Rp5.175, ya, untuk harga saham Astra International. Jadi apakah besok ASI bisa lanjut naik lagi? Ya, bisa saja. Kalau misalkan Astra International ini bisa breakout, ya, guys, ya, di atas Rp5.200, ya, dan juga Rp2.50. Dan ini kita melihat sebagai titik resistan selanjutnya untuk Astra International. Kita lanjut ke saham Telkom, guys. Telkom ini masih di harga bawah, guys, ya, dan masih di zona buy. Dan hari ini kita lihat ada kenaikan 1%-an di level Rp2.980, guys. Jadi wajar, ya, Telkom ini cukup lemot pergerakannya karena ini adalah saham B-caps yang memang harus terstimulus oleh adanya akumulasi ataupun markup harga dari investor asing. Hari ini cukup netral sebenarnya untuk Telkom, ada akumulasi dari AK, YU, dan juga BK, namun ZP masih distribusi. Langsung kita cek, ya, untuk saham TLKM. Telkom hari ini terpantau net buy Rp27.6 miliar dari investor asing. Nah, ini sebenarnya adalah di fase akumulasi, ya, guys, ya. Dan bisa saja Telkom itu tiba-tiba naik tinggi. Itu bisa, ya, guys, ya. Karena di tanggal 16 Agustus pun Telkom ini sempat naik, ya, 3%-an. Jadi untuk Telkom kita melihat, ya, guys, ya, transaksinya hari ini cukup merata sekitar Rp2.940-Rp2.980, guys. Dan investor asing ini masih lanjut akumulasi saham Telkom sejak di tanggal 14 Agustus 2024. Jadi ketika fase sideways ini sebenarnya investor asing itu sudah melakukan akumulasi, ya, guys, ya, dengan tidak memarkup harga sahamnya. Jadi biasanya investor asing itu menunggu investor lain yang cut loss, ya, atau mereka take profit, ya, karena ada sedikit kenaikan, biasanya banyak juga yang take profit, seperti itu. Mereka nampung harga di bawah dan belum memarkup harganya. Jadi masih di fase akumulasi untuk saham Telkom. Masih oke, ya, untuk teman-teman pantau. Kita lanjut ke saham MPMX, guys. Untuk MPMX ini saya lihat sih cukup menarik, ya. Hari ini ada kenaikan 1,49% di level 1025 dan ada akumulasi dari GR, BKDR, dan juga XA. Kita cek untuk MPMX. Hari ini MPMX terpantau inflownya bagus, ya, 3,1 miliar di saham MPMX hari ini. Dan kita melihat di beberapa hari perdagangan pun memang di minggu lalu itu cenderung akumulasi. Jadi, teman-teman yang mungkin merasa ketinggalan di saham-saham lain yang sudah naik tinggi, bolehlah teman-teman pantau saham MPMX dan masukkan ke dalam watchlist-nya. Karena saham-saham seperti ini yang belum naik tinggi, tapi kita pantau sudah ada akumulasi, biasanya di beberapa hari perdagangan selanjutnya, itu juga bisa tiba-tiba naik, gitu, guys, ya. Sama seperti saham Telkom yang juga punya potensi dan peluang yang sama untuk bisa naik tinggi, ya, guys, ya. Karena kita pun melihat hari ini banyak saham yang naik tinggi. Tadi kita sudah bahas saham GAMES dan juga BSSR lalu ada SPTU juga, seperti itu. Selanjutnya kita ke saham GJTL. Untuk GJTL hari ini naik 1,92% di level 1.325, sempat naik, ya, karya haik di 1.360, tapi closing di 1.325. Dan hari ini juga ada akumulasi dari AK, YPAO, dan juga KK. Kita cek, ya, untuk saham GJTL. GJTL hari ini terpantau inflow, ya, 9,3 miliar dan masih dalam fase akumulasi asing sejak tanggal 9 Agustus 2024. Ini akumulasinya cukup besar, guys, ya, bahkan di awal Agustus pun. Sebenarnya GJTL ini sudah mulai diakumulasi oleh investor asing. Nah, teman-teman harus paham, ya, guys, ya, bahwa investor asing ketika melakukan akumulasi itu tidak serta-merta harga sahamnya langsung naik. Bahkan bisa saja sideways, ya, guys, ya. Terbukti di saham GJTL kita melihat sideways-nya di sekitar 1.100 sampai 1.200-an, balik lagi ke 1.100, guys, ya. Padahal ini berada di fase akumulasinya investor asing. Tapi mulai dinaikan itu kemarin, ya, tanggal 23 Agustus naik 5,69%. Dan mulai naik, ya, ke 1.300-an, seperti itu. Jadi cukup ramai, ya, transaksi asing pada hari ini di saham GJTL. Kita lanjut ke saham Bird, ya, guys, ya, untuk PT Bluebird TBK. Hari ini ada kenaikan 6%, ya, di level 1.845. Dan kita lihat hari ini ada akumulasi yang cukup besar dari U, TPAI, dan juga KK. Kita cek untuk Bird. Hari ini ternyata ada net buy 3,7 miliar, ya, guys. Setelah kemarin ada net sell 2,5 miliar, namun harga sahamnya kemarin pun masih naik. Dan hari ini lanjut akumulasi, ya, dengan kenaikan 6%. Jika kita lihat hari ini transaksinya juga cukup ramai, guys, ya, di saham Bluebird ini. Yang paling besar value transaksinya adalah di 1.815 sampai 1.840-an. Jadi untuk Bird sebenarnya ini juga saham yang cukup down, ya, namun sudah perlahan-lahan itu bisa naik lagi, guys, ya. Semoga saja bisa tembus level 2.000 dan lanjut naik sampai 2.400-an. Terakhir kita akan bahas saham Raja yang hari ini naik 8,98% di level 1.335, guys, ya. Jujur saya ketinggalan sih di saham Raja. Kemarin saya sudah pantau Raja ini cukup menarik, guys, ya. Sekilas, tapi cukup menarik, ya, memang karena masih berada di area pivotnya. Dan hari ini naik 8,98%. Ya, rasanya gimana, gitu, guys, ya, kalau misalkan kita ketinggalan di sebuah saham yang sudah kita kredit akan naik, tapi tiba-tiba beneran naik, tapi kita lupa, gitu, ya, untuk belinya. It's okay, lah. Karena Raja pun absennya masih cukup tinggi, ya. Mungkin besok akan saya incar, ya, coba saya incar. Siapa tahu saya dapat di harga yang lebih murah di bawah 1.300, mungkin, ya. Tapi, ya, it's okay, lah. Di harga saat ini pun sebenarnya cukup menarik, guys, untuk saham Raja ini. Tapi, ya, mungkin ada beberapa saham yang akan saya pantau juga, guys, ya, untuk besok. Untuk Raja hari ini ada akumulasi besar dari AK, IF, ZP, dan juga BK. Ya, kita cek untuk saham Raja. Untuk Raja hari ini ada inflow yang cukup besar, ya, 7,6 miliar dari investor asing. Dan cukup ramai juga, ya, transaksi hari ini, investor asing, value transaksi yang paling besar, itu di sekitar 1.305 sampai 1.340-an. Jadi, untuk saham Raja, congrats, teman-teman, yang sudah buy on weakness, ya. Beli di area support MA50-nya, dan hari ini berhasil breakout MA150, seperti itu. Jadi, saham-saham yang kita bahas ini adalah saham-saham yang rutin bagi dividen, termasuk juga GJTL. Ketika GJTL ini labanya stabil dan bisa untung, maka GJTL ini pasti akan bisa bagi dividen, gitu, guys, ya. Tapi berbeda halnya, ketika GJTL mencatatkan kerugian, pasti akan ada hambatan, ya, untuk bagi dividen. Dan itu sangat wajar. Dan beberapa saham yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa saham yang sudah saya pegang, namun ada beberapa saham juga yang mungkin masih saya incar, guys, ya. Seperti itu. Oke, guys, teman-teman, ya, apakah punya saham incaran? Boleh tulis di kolom komentar, ya. Kalau misal teman-teman sedang mengincar sebuah saham di fase market yang sedang euforia dan all-time high ini. Oke, guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.